Intro Pemilik Hafni Astuti berusia 37 tahun warga perumahan Gria Praja Karimun Pada pagi hari yang naas itu hendak mengantar putranya Danis berangkat sekolah di SD Cendikia Namun pada saat perjalanan, pemilik kendaraan yang bagian depannya hangus terbakar tersebut Menyempatkan diri untuk belanja di toko laris manis Dimana kondisi mesin mobil masih dalam keadaan hidup Setelah turun dari mobilnya, Hafni melihat ada percikan api yang berada di bawah mobilnya Sengaja dengan segera Hafni mematikan dan langsung mencabut kunci mobil Akan tetapi api semakin membesar Saat dikonfirmasi terkait peristiwa kebakaran mobil naas tersebut Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono SIK menjelaskan Bahwa benar di wilayah hukumnya telah terjadi musibah kebakaran yang dialami oleh seorang ibu Di saat mengantar anaknya pergi ke sekolah Tadi dari masyarakat melaporkan ke pihak Polsek Tebing Karena ada kejadian sebuah mobil minibus kebakar di daerah Kampung Harapan Jadi setelah datang, setelah dilaporkan Anggota kita cepat datang untuk berkoordinasi dengan Damkar dan pihak Bores Karimun Api dapat segera dipadamkan dengan bantuan mobil pemadam kebakaran Yang dibantu oleh warga dan atas peristiwa kejadian yang diperkirakan penyebab utamanya Adalah konsleting pada mesin tersebut Pemilik kendaraan mengalami kerugian material 90 juta rupiah Dan untuk upaya selanjutnya, pihak Polsek Tebing mendatangi TKP Mencari keterangan dan saksi-saksi Serta pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Sat Lantas Dan juga Sat Reskrim Polres Karimun untuk menindaklanjuti peristiwa tersebut Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan